Nama saya Dr. Andes FVDMM, pangkat saya Komisar Sebesar Polisi, jabatan sekarang sebagai Kepala Bidang Umas Polda Sumatera bagian selatan Terus ceritain Pak tentang karir Bapak dari dulu sampai setengah kemana saja, pesan-pesan peran-perannya gimana? Oke, saya lebih banyak berdinah di Bungci Reserse, saya Taman Apol tahun 1991, 1992 saya mulai penugasan, dari latinan 2 saya masih ida sampai dengan AKBP itu, 1991 sampai dengan 2018, ada sekitar 27 tahun ya, saya lebih banyak di dinah Bungci Reserse Kemudian saya baru setelah menjabat sebagai Kapolres di Lebong tahun 2010, sekembirkan 2013, kemudian saya masuk ke wakil direktur Karoba, masuk ke Serserse lagi Setelah itu pada tahun 2017, saya baru pindah ke Divisi Umas 19, disitulah saya baru mulai menitik harian di fungsi keumasan, 2017 saya masuk ke Umas sekitar bulan November, kemudian sampai dengan saat ini di Umas, di fungsi Umas Kemudian penugasan di Umas ini cukup menantang, karena di Umas ini tidak seperti yang lainnya, kalau Serserse, hanya Serserse saja di ngangani, kalau Umas tidak, seluruh fungsi keputusan di harus kuasai Misalnya terjadi langkah lantas, dia harus kuasai terkait dengan lalu intas, kasus kekerasan juga di harus tahu, termasuk juga misalnya kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada penerimaan bintara baru Kita juga harus mempublikasikan kepada media, bahwa Sumatera Selatan, Pol Suja Polsa Sumsel melaksanakan kegiatan penerimaan polisi baru Jadi kita lebih luas jangkauan pekerjaannya Tanggal lahir sama aslinya Pak, orang-orang Pak? Saya lahir tanggal 25 Desember 1969, saya lahir asli dari Sumatera Barat dari Padang Lampung sama Dines, pernah dimana aja Pak? Saya berdines tidak terlalu banyak Mbak tempatnya, dan cukup lama kebanyakan Dines pertama saya di Jakarta, kemudian di Jakarta satu tahun, kemudian saya pindah ke Kalimantan Timur, empat tahun Kemudian saya pindah lagi ke Jakarta, kemudian ke Lampung, dan ke Beku, terakhir di Sumatera Selatan Udah berantau-antau Terlutar ya Terus Pak, punya anak berapa? Saya di istri satu, asli Lampung disini, anak saya empat, semua laki-laki, dan tiga sudah kuliah, satu yang paling ketiga tinggal SMA di kelas satu Di mana Pak? Di Lampung, satu di Malang Lampung semua? Istri di Lampung ya? Istri di Lampung, dari bulan Bali Tapi ada total ini Pak Ya Cuma tiga jam Apa Pak kesan-kesannya selama berjaya di Humas? Kesan saya di Humas ini bagus, jadi kita lebih memiliki wawasan lebih luas Tadi kan? Kalau selama ini kan Humas hanya sebagian jurubicara Bicara dia hanya menyampaikan pemberitaan dan lain sebagainya Tetapi Humas, Humas Sakini, Humas Melenial tidak seperti itu Humas ke depan itu dia harus bisa membaca isu, kira-kira isu apa yang lagi trend saat ini Bagaimana cara mengelola isu itu Kemudian bagaimana kita bisa melihat trending topic Bagaimana kita melihat influencer, siapa yang harus berbicara, siapa yang harus banyak, sumbernya dari mana gitu loh Itu semua di kita Jadi kita tidak lagi hanya sekedar menyampaikan informasi Tetapi juga kita harus bisa mengelola Mengelola manajemen medianya Terus kak susah senangnya selama di Humas? Ya kendalanya terkadang begini, terkadang kendalanya Ada beberapa pemberitaan yang kita berharap bisa naik Ternyata ada yang tidak naik gitu Kendalanya kadang-kadang Sehingga kita tidak bisa melihat kan Berapa banyak media yang menaikkan pemberitaan tadi gitu Kemudian di sisi lain terkadang Kendala Teman-teman wartawan ini kan Kadang kegiatan dipoda pagi misalnya Jam 7 jam 8 pagi Nah ini kadang-kadang media belum datang Nah itu juga akhirnya menjadi kendala di kita Akhirnya kita terpaksa kita meliput dulu Baru kita berbagi, share ke teman-teman media Supaya dinaikkan ke medianya Terus pak, kalau senangnya jadi Humas apa? Ya kan yang pertama pasti terkenal saya Ya kan seluruh stasiun televisi pasti sudah masuk Ya kan orang, tidak semua orang bisa masuk Nongol di televisi Ya kan kebanggaan tersendiri Salah satu kebanggaan tersendiri Dan itu dilihat oleh seluruh Indonesia Misalnya kalau masuk di TV nasional Seperti dosiar Event itu kan seluruh Indonesia orang nonton Tidak hanya di LTP Tetapi juga di Indonesia itu salah satu kebanggaan di kita Yang kedua Kita lebih pintar dalam menyampaikan informasi Karena kita harus memiliki ilmuwan public speaking Bagaimana cara menyampaikan Hal-hal apa yang harus disampaikan Bagaimana cara mengatmasnya Bagaimana tutur katanya Bagaimana bahasa yang harus kita sampaikan Karena tidak mudah Orang menyampaikan informasi kepada orang lain Kalau dia tidak memiliki public speaking Orang ngomong sebentar pasti sudah Berhenti dia Apalagi yang mau diomongin Karena ya Nah umas Dia tidak bisa Dia harus punya kemampuan public speaking Bagaimana dia mengelola bahasanya Bagaimana mengelola informasi Bagaimana membuat urut-urutannya Sehingga orang yang mendengar Orang yang mengambil data ke kita Dia bisa tahu dan bisa memahami Apa yang kita sampaikan Terus kak Kan itu istri bapak di Lampung Nah itu Apalagi sebulan sekali atau bagaimana? Oh enggak Terkadang ya tergantung kebutuhan Kadang-kadang istri yang disini Kan gitu tidak harus Karena kan sekarang Lampung juga Dekat Dekat Apalagi saya sudah ada tol Kalau dulu kadangnya Raya Sawat ya Sawat setengah jam juga sampai sampai Lampung Tetapi kan terkadang kan Seperti kemarin tahun baru Anak-anak disini Liburan disini dia Jadi Seperti kita kan pengamak Itu kan kita tahun baru Selamanan Iya Jadi kita tidak bisa pulang Ya anak-anak yang Kesini Bapak di sini tinggal dimana? Di pakri Di rumah di mas Di rumah di mas Selain dari polisi Hobi kita apa pak? Saya banyak hobi Tapi tidak 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 pintar ya Tapi seluruh cabang olahraga saya bisa Jadi Olahraganya Apa Hobi nyanyi juga nyanyi Tapi tidak jadi pintar Kalau menyanyi pilih artis kita Iya Jadi kan semua bisa lah Jadi olahraga latin atau hobi latin apa Pak yang sering bapak lokit Setiap satu Saya paling jalan Karena olahraga yang paling bagusnya Jalan kaki sebenarnya Jalan kaki Jalan kaki Jalan kaki Jalan sama lari Jadi tiap latin tiap pagi pak? Ya Habis solat subuh itu Berjalan setengah jam Jadi pulang Habis solat subuh Jalan pulang Setengah 6 lagi Jalan kaki Siapa ke kantor Terus pak Gini Tidak Bapak disini Rumas Polda Ada nggak Perjaan pemenang Kayak Jualan Atau Usara bisnis Nggak ada Di luar Di luar Yang Bina Saya tidak Tidak melakukan apa-apa Masih Karena waktu kita Terkadang juga Padat Mas kan tidak Kalau rumah Tidak 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 ada Hari Senin sampai Jumat Tidak Kadang ada kegiatan Sabtu Minggu kita masuk Tapi kalau hari kerja orang Libur Tapi kalau misalnya seperti kita Ada kegiatan Kapolda Turnamen Apa misalnya Kapolda Cup Hari Sabtu Ya kita masuk Karena kita kegiatannya Meliput Jadi meliput kegiatan Seperti kemarin misalnya Pak Dam Ada kegiatan Sepeda Lomba sepeda Ya kita turun Minggu Walaupun orang libur Tapi kita masuk Jadi waktu kita tuh Bukan hari Senin sampai Jumat Kerjanya Bisa Sabtu Bisa kerja Jawa Bapak di polisi Apa yang paling Bapak Kalau ini Kalau jabatan Yang paling top Kalau di tingkat level Menengah Kapolres Karena dia sebagai Kepala Satuan Di wilayah itu Misalnya Kapolres di Kabupaten mana Ya dia orang nomor satu Polisi disitu Yang paling Yang paling berkesan Sama dengan misalnya Di tingkat polda Yang paling top Pasti jadi jabatan Kapolda Karena dia Pimpinan tertinggi Di provinsi itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih